Laporan arus kas atau cash flow statement merupakan laporan yang mengonversi data-data akuntansi pada laporan laba rugi dan raca menjadi suatu informasi mengenai pergerakan kepermasuk kas perusahaan. Nilai kas bersih pada laporan arus kas harus sama nilainya dengan nilai kas dan setara kas di neraca periode laporan dikurangi nilai kas dan setara kas di neraca periode sebelumnya. Laporan arus kas dibagi menjadi tiga komponen berdasarkan aktivitas bisnis perusahaan, yaitu arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Arus kas dari kegiatan operasional berasal dari kegiatan penjualan atau operasi bisnis perusahaan. Arus kas dari kegiatan investasi merupakan arus kas atas pembelian atau penjualan aset tetap. Arus kas dari kegiatan pembiayaan merupakan arus kas atas kegiatan pembiayaan perusahaan seperti penambahan atau pengurangan hutang ataupun penerbitan saham. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana menyiapkan laporan arus kas suatu perusahaan menggunakan Microsoft Excel. Untuk menyusun laporan arus kas, kita memerlukan laporan laba rugi pada periode laporan, dan laporan raca dua periode, yaitu periode laporan dan periode sebelumnya. Ini adalah laporan laba rugi PTXCZ per Desember 2023 yang menyediakan informasi mengenai laba bersih, beban penyusutan, dan dividen yang dibayarkan. Dan ini adalah neraca PTXCZ per Desember 2023 dan per Desember 2022 yang menyediakan informasi kas dan setara kas, yutang dagang, persediaan, hingga kewajiban lancar. Neraca juga menyediakan informasi mengenai aset tetap perusahaan dan hutang jangkap anjangnya. Nah, sekarang kita akan menyiapkan laporan arus kas perusahaan. Pertama, kita akan menyiapkan bagian arus kas kegiatan operasional perusahaan. Untuk laba bersih, kita ambil dari laporan laba rugi, sel B21. Selanjutnya adalah beban penyusutan, diambil dari laporan laba rugi, sel B10. Beban penyusutan merupakan akun non-kas yang mengurangi nilai laba bersih, sehingga pada laporan arus kas perlu ditambahkan kembali. Peningkatan nilai aset ineraca, seperti piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya, merupakan bagian dari kegiatan operasional yang mengurangi kas, sehingga pada laporan arus kas nilainya adalah negatif. Maka, untuk perubahan piutang dagang pada sel C8, kita perlu meng-input formula sama dengan Tanda minus, buka kurung, piutang dagang 2023 neraca sel D9, dikurang, piutang dagang 2022 neraca sel E9. Kemudian tutup kurung, didapatlah nilai perubahan piutang sebesar 95 juta. Kemudian, untuk persediaan pun sama, pada sel C9, kita perlu meng-input formula sama dengan tanda minus, buka kurung, kemudian persediaan 2023, neraca sel D10, dikurang persediaan 2022, neraca sel S10, kemudian tutup kurung. Didapatlah nilai perubahan persediaan sebesar 150 juta. Untuk aset lancar lainnya pun juga demikian. Pada sel C10, kita perlu menginput formula, sama dengan, tanda minus, buka kurung, aset lancar lainnya 2023, neraca sel D11, dikurang aset lancar lainnya, tahun 2022, neraca sel S11, kemudian tutup kurung. Didapatlah nilai perubahan aset lancar lainnya sebesar minus 400 juta. Dalam laporan arus kas, perubahan positif memiliki arti, akun tersebut telah terkonversi menjadi kas, sedangkan perubahan negatif, artinya, perusahaan mengeluarkan uang. Seperti dalam kasus aset lancar lainnya ini, yang lineraca bertambah, maka artinya, perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli aset lancar lainnya. Selanjutnya, di arus kas kegiatan operasional, kita perlu menginput juga perubahan pada kewajiban lancar. Pertama adalah perubahan utang dagang, yaitu selisih antara utang dagang 2023, neraca sel D22, dikurang utang dagang 2022, neraca sel E22. Kemudian, perubahan utang bank, yaitu selisih antara utang bank 2023, neraca sel D23, dikurang utang bank 2022, neraca sel E23. Didapatlah perubahan utang bank sebesar 233,35 juta. Terakhir, pada arus kas kegiatan operasional, pada kasus ini, adalah perubahan utang lain-lain, yaitu selisih antara utang lain-lain 2023, neraca sel D24, dikurang utang lain-lain 2022, neraca sel E24. E24, didapatlah perubahan utang lain-lain, sebesar minus 319,9 juta. Perhatikan, berbeda dengan aset, pada kewajiban, peningkatan nilai kewajiban, di neraca seperti utang dagang, utang bank, dan utang lain-lain, akan menambah kas perusahaan. Sehingga, pada laporan arus kas, nilainya adalah positif, jadi tak perlu menambah nilai negatif, seperti pada aset. Nah, ini untuk aset lancar, dan kewajiban lancar, kita sudah meng-inputnya, pada arus kas, kegiatan operasional. Sekarang, tinggal kita jumlah seluruhnya, untuk mendapatkan arus kas bersih, dari kegiatan operasional, dengan menjumlahkan seluruh arus kas kegiatan operasional, yaitu, SAM, C5, hingga C14. Sebelumnya, didapatlah nilai arus kas kegiatan operasional, sebesar, 1,725 miliar. Sekarang, setelah kita menyelesaikan arus kas kegiatan operasional, kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu arus kas kegiatan investasi. Arus kas kegiatan investasi ini, adalah kegiatan capeks, atau belanja modal perusahaan, seperti penambahan aset tetap, ataupun pengurangan aset tetap. Pada kasus PTXCZ ini, perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah, mesin dan perawatan, serta kendaraan. Akumulasi penyusutan, adalah untuk aset tetap, yaitu mesin dan perawatan, serta kendaraan. Maka, untuk arus kas bersih dari kegiatan investasi, adalah dengan mengurangkan total aset tetap di 2023, yaitu neraca D18, tambah akumulasi penyusutannya, sel D17, Dengan, total aset tetap di 2022, yaitu neraca E18, tambah akumulasi penyusutannya, sel E17. Didapatlah, arus kas dari kegiatan investasi, sebesar, minus 850 juta. Perhatikan, pada formula ini, aset tetap, ditambahkan kembali, dengan penyusutannya. Penyusutannya, ini karena, penyusutan merupakan akun non-kas, sehingga, dengan menambahkan kembali aset tetap, dengan penyusutannya, Didapatlah angka yang akurat, atas kas yang dikeluarkan, untuk investasi aset tetap tersebut. Ini bisa, dan seharusnya memang dirinci penyajiannya, untuk tiap perubahan arus kas bersih, untuk masing-masing akun aset tetap perusahaan. Seperti misalnya, perubahan arus kas aset tetap dari kendaraan, kemudian, perubahan arus kas aset tetap dari mesin dan peralatan. Sekarang, setelah arus kas bersih dari kegiatan investasi selesai, selanjutnya, kita beralih ke kategori terakhir pada laporan arus kas, yaitu, arus kas dari kegiatan pembiayaan. Ini adalah, arus kas yang berasal, dari kegiatan pembiayaan, seperti uang yang diterima dari penerbitan saham, atau obligasi, pembayaran pokok obligasi, hingga, pembayaran dividen saham. Pada kasus PTXZ ini, pertama, adalah perubahan utang jam tak panjang. Jadi, sel C19 sama dengan, utang jam tak panjang 2023, neraca sel D26, dikurang, utang jam tak panjang 2022, neraca sel E26, didapatlah perubahan utang jam tak panjang sebesar 150 juta. Kemudian, selanjutnya, terkait kegiatan pembiayaan PTXZ di kasus ini, ada lagi, pembayaran dividen. Dividen yang dibayarkan ke pemegang saham pada tahun 2023, merupakan selisi antara, laba bersih dengan laba ditahan. Laba ditahan 2023, merupakan selisi akumulasi laba ditahan pada tahun 2023, dengan akumulasi laba ditahan pada tahun 2022. Jadi, pada sel C20, diinput formula sama dengan, minus, buka kurung, laba bersih 2023, sel B21, dikurang, buka kurung, laba ditahan 2023, sel D32, dikurang laba ditahan 2022, sel E32, Kemudian, tutup kurung 2 kali, maka, didapatlah dividen yang dibayarkan sebesar Rp375 juta. Perhatikan, pada formula ini, ditambahkan tanda minus di awal formula, karena, pembayaran dividen merupakan arus kas keluar pada perusahaan. Total arus kas bersih dari kegiatan pembiayaan adalah sebesar perubahan utang jangka panjang sel C19, dengan dividen yang dibayarkan sel C20, maka, didapatlah nilai sebesar Rp225 juta. Setelah seluruh aktivitas kas perusahaan, diinput ke laporan arus kas, maka, selanjutnya, adalah menjungelakan arus kas bersih, dari kegiatan operasional sel C15, dengan arus kas bersih dari kegiatan investasi sel C17, dengan arus kas bersih dari kegiatan pembiayaan sel C21, didapatlah nilai sebesar Rp650 juta. Langkah terakhir adalah, melakukan verifikasi apakah total arus kas bersih dari kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan pada laporan arus kas sebesar Rp650 juta ini, sama dengan selisih kas dan setara kas pada akhir periode 2023, dengan kas dan setara kas pada awal periode pelaporan atau pada akhir 2022. Di sini kita bisa menggunakan formula sama dengan IF, buka kurum ABS, buka kurum, pilih total arus kas bersih dari kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan pada sel C22, dikurang, buka kurum, Pilih kas tarakas 2023, neraca sel D8, dikurang kas tarakas 2022, neraca sel E8, tutup kurum 2 kali, kemudian input tanda lebih besar, koma, false, koma, true, dan tutup kurum. Dengan menggunakan fungsi ABS, kamu memastikan penggunaan nilai absolut, sehingga terhindar dari nilai yang salah karena adanya pembulatan. Jika nilainya sudah sama, maka sel ini akan menampilkan true, namun bila salah, akan menampilkan false, sehingga kamu perlu memperbaiki lagi arus kas yang telah kamu buat. Sekian mengenai bagaimana menyusun laporan arus kas dengan Microsoft Excel. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe.